Oke Halo Soap kali ini kita ada di JHE ada debutnya GMA ya bersama Mas Joe di sini Mas Joe bisa keren jadi Oke saya Jonito atau biasa dipanggil Mas Joe ya saya satu tim marketing communication dari GMA product series jadi GMA ini ada produk apa aja nih Mas Oke GMA product series ini sebenarnya besiklinya itu brand aksesoris brand variasi tapi di JHE ini karena Jakarta Helmet jadi kita lebih mau ngedepanin ini loh GMA punya brand untuk kaca Hele Oke dengan beberapa display lampu three-in-one nya nah ini menarik banget nih di belakang dan ini juga ada bridge juga Mas ya Iya bener jadi kita saat ini di JHE kita event ini kita kerja sama sama juga dari pihak bridge dan juga rantai Regina dan juga kabel Max Wire Regina tuh kayak apa chain yang dipakai di balapan juga ya jadi rantai Regina ini juga udah dipakai di MotoGP contohnya saat MotoGP ini ada Johan Jarko dari tim satelitnya Ducati pantas Ducati kencang kemarin dari tim-tim Ducati saat ini dia pakai rantai OHM nya dan rantai yang dipakainya itu rantai Regina Oke langkah Regina mantap banget nih Oke masih boleh sekali lihat-lihat nih siap-siap eh yang pertama ada di ini ya ini ada brisi bris ya ada berarti penimas ada jadi busi bris ini kita punya enam Oh dan enam-enam dipel namanya itu ada dari Cooper Racing premium silver premium ZS premium LGS uh the premium X-Line dan terakhir ada premium GS Oke ini kalau Mas Joe bilang di sini kalau untuk harian nih teman-teman kan biasanya pakainya Matic atau dua setengah tuh cocoknya yang mana nih Mas biasanya kalau biasanya untuk motor-motor Matic harian atau motor bebek harian itu kita saranin pakai Cooper Racing yang warna hitam ini yang hitam ya ini tipe Cooper Racing Kenapa karena pertama harganya juga udah ekonomis ya ini ekonomis untuk yang Cooper Racing terus dia bahannya juga udah Cooper atau tembaga yang dimana bahannya udah di atas iridium Oke gitu Nah kalau kalau yang merah ini apa nih Mas Nah nah kalau ini ini tipe Silver Oke jadi bahan konduktornya itu penghantarnya sudah dari Silver dimana Silver itu merupakan bahan konduktor terbaik untuk menghantarkan listrik Oke gitu dan ini berarti di atasnya yang di atas yang Cooper ya Iya gitu kalau line up yang di atas ini spesialisnya nah itu racing semua nih apakah buat balap atau gini kalau bris itu sebenarnya punya tagline busi di harian performance racing uh gitu nah ibaratnya karena busi beris ini di aplikasinya pertama kali buat mobil Lamborghini Oh ya jadi mobil Lamborghini itu kita ada busi berisnya itu dipakai juga gitu nah ini kita adaptasi ke motor gitu dengan beberapa tipenya Iya soalnya saya di saya biar saya pakai ini Oh seberapa tuh seberapa tuh seber 600 seber 600 gimana tuh hasilnya hasilnya ya makin nendang makin nendang cakap banget ya berarti memang berisi ini dari GMA ya sebagai sebuah distributernya kita bekerja sama lah Oh dan pihak beris gitu Sip lalu ada apa lagi nih Mas Oh di bawahnya ini rantai Regina yang tadi sempat kita ulas ya dimana lantai yang lagi dipakai nih sama tim Ducati seperti Jawan Jarko atau dulu pernah dipakai sama Daniel Petrucci juga pernah pakai ini stikernya U100 tahun performa nah kita udah dipercaya sampai 100 tahun umurnya jadi dari 191919191919 umur uh layar lantai berarti ya Mahak belum melantai aja udah bikin jadi ini udah 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 ada dari perang dunia kedua wow jadi bajanya itu sama dengan bahan-bahan baja yang dipakai di perang dunia kedua gitu nih ada ada beberapa tipe nih mas? ada, ada yang urban, ada yang black dual, ada yang touring, ada yang motor cross juga jadi kita peruntukin buat masing-masing tipe motor kita sesuaiin oke biasanya secara in general nih mas? in general nah in general tuh perbedaannya dimana yang urban sama touring? nah kalo yang urban sama touring, dari namanya kita udah liat ya berarti identiknya dengan apa nih mas? kalo touring kan lebih ke endurance iya endurance nya dia tahan lamanya gitu nah kalo yang urban ini lebih ke motor motor yang cc kecil oke iya dia lebih ke cc kecil makanya ukurannya terlihat lebih kecil ya iya betul ini dia kita sedia ukuran 4.15 dan 4.28 oke nah kalo yang touring ini kita ada ukuran 4.28 dan 5.20 oh sedangkan untuk black dual ini untuk yang moge untuk ukurannya 5.20 sampai 5.25 nah biasanya ini mas kan temen-temen saya yang punya ninja gitu kan bisa pake ban gede kan nah biasanya diganti rantai nih ini buat di 2.5 maksudnya terlalu apakah nanti akan overpower atau bisa banget bisa banget justru biasanya penyakitnya motor gede itu kan rantai yang berisik ya nah dengan adanya rantai regina ini kita minimalisir berisik itu kenapa? karena kita menggunakan biasa kalo kita temen-temen suka nyebutnya itu o-ring o-ring ya o-ring ya nah sedangkan kalo kita itu makainya itu z-ring oh oke kita patentkan dengan tipenya itu namanya z-ring dengan teknologi khusus dimana z-ring ini lebih mantep lah untuk menyimpan pelumas gitu dan tahan lama iya 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 gitu jadi lebih gak berisik lah ya biasanya ya iya lebih gak berisik ya itu sih keunggulannya oke nah ini saya juga ngeliat nih mas ada visor visor oke apakah ini visor universal atau gimana nih mas? kalau visor itu gak bisa kita universalin kenapa? karena kupingannya beda-beda oke nah misalnya ini satu visor yang lain kupingannya beda oh iya bener ya iya tergantung tipe helmnya oh oke gitu ini contohnya kayak dibawah kita ada beberapa sampel iya ini ada dari INK ada dari JM ada KYT dan sebagainya masih banyak lagi sih oh berarti memang tergantung tipenya berarti ya tergantung tipenya nah tapi kalau aku in generalin apa generalisasi semua apa sih sebenarnya keunggulan dari kaca helm kita ini kaca helm kita ini ada beberapa komponennya udah iridium biasanya kalau gak asing iya nah terus dia juga anti pecah oh oke ini anti pecah ini nanti bisa kita injek cuma sayangnya iya lagi di sepuluhnya mas iya jangan aja jadi ini anti pecah lebih durable ya iya lebih durable nih misalnya ada contohnya anti gores oh betul pelindung matahari pelindung UV udah tahan benturan buat wanita-wanita yang mungkin takut hitam gitu mukanya ya kalau lama di jalan ada penangkal UV oh oke udah penangkal UV iya 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 nah lalu yang saya kemarin lagi naksir yaitu lampunya mas top lampnya ini GPE GPE ini ee brand leather GMA GMA juga atau gimana oke GMA product series itu kan induk brand iya induk brand untuk variasi motor sedangkan kalau JPA ini variasi yang kita khususkan sekali untuk ee modifikasi anakan dari GMA untuk spesialis lampu oke nah clear dan clean ini juga dari GMA product series oke tapi dia lebih spesialis untuk kaca hele kaca hele nah kalau untuk lampu itu JPA oke ada juga merek lain seperti Nemo ASV iya nitex dan sebagainya oh aksesorisnya ya iya bener waduh ini kalau misalnya garansi gimana ya mas dengan garansi pembelian nah kalau untuk lampu ee dari kita sebenarnya kita ada garansi iya itu kurang lebih sampai 3 bulan oh 3 bulan tapi in case lebih dari 3 bulan sebenarnya kita bisa ee tapi kita lihat dulu nih problemnya apa per case nya ya iya kalau misalnya in general ee ee garansinya 3 bulan oke kurang lebih iya 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 dan ini termasuk bilang apa ini mas LED kah LED kita sudah full LED dengan ee jadi kita udah gak ada bolam lagi iya dengan tampilan yang rata-rata di sini lampunya itu 3 in 1 oke apa sih 3 in 1 dengan ada lampu senja lampu kotanya lampu sennya oh jadi satu ya jadi udah jadi satu dengan lampu sennya iya kalau yang seperti lampu stop iya nah contoh ini juga kita ada buat ganti-ganti modulnya jadi ini standby nya warna merah oke bisa ganti standby nya kalau bosen nih ee mau ganti modul lah jadi biru ooo gitu tapi ini belum RGB ya belum RGB kita gak pakai remote jadi kita ada yang biru merah ee ada yang putih merah merah selalu ada karena itu kan ee apa maksudnya standart lah ya standarisasi motor lah ya iya jadi kita bosen ganti biru bosen lagi ganti merah bisa woi ada beberapa motor nih kayak ini kita ini juga ada oh iya oh animasi ada ada running nya ada running nya jadi welcome welcome light apa sih ee welcome light lah ya welcome ampi gitu ya apa motor baru pertama di starter iya baru pertama di starter oke ada intronya cakep juga udah kayak baru mobil Lexus ya mas wih nice oke nah untuk purna jualnya after sales nya mas kalau misalnya kita beli di bengkel masang gitu kan apakah bisa service atau gimana service ini maksudnya gimana service misalnya ada yang mati ada yang mati oke in case seperti itu nah itu coba show shock videographer sungguh keren contohnya oke oke in case misalnya lampu nya ada yang mati sebelah kita bisa untuk service bisa service bisa langsung ajak unjungin ke instagram kita sih oke instagram nya gma product series product series ya nanti hubungin kesana in case nya misalnya ada masalah apa problem apa bisa hubungin kita oke oke gitu sip mantap nih soalnya videographer kita kayaknya sebentar lagi dia mau pindah haluan dari scoopy ke Aerox Aerox kayaknya nih ada lampu stop dari Aerox nih betul iya kalau dia nggak pindah ke Aerox kira-kira mungkin tidak bisa bersama lagi kita mas aduh agak berat nih agak berat harus ganti motor nah yang paling spesial nih saya masih penasaran sama Max Wire nih mas oke Max Wire ya sebenarnya Max Wire itu apa sih mas nih oke apakah dia kayak CDI atau cuman ganti kabel aja oke kalau untuk Max Wire ini yang tipe ya contoh ini ada Coil ini ada namanya Coil ya ini Coil Max Wire Coil Max Wire Coil terus ada juga ini ini Max Wire negatif oke ini ada yang spesial kita itu Turbo Booster Turbo Booster oke dan ini ada mobil ada mobil bensin motor sama mobil diesel oke jadi beda-beda fungsinya dan dia buildnya juga beda-beda hmm jadi kita nyeselain buat mobilnya gitu itu nah oke mungkin aku mulai dari Coil ya boleh yang dari Coil karena ini paling ekonomis nah berapa nih mas ekonomisnya nih ini rangenya di angka 80 ribuan 80 ribuan iya oke dan kenapa aku bilang ini worth it untuk yang Coil pemasangannya sangat mudah jadi misalnya kalau kita di motor itu ada Coil ya itu kita cuman cabut kita panjangin pakai ini oh gitu di Coilnya iya nah fungsinya apa sih sebenernya Max Fire Coil ini fungsinya itu untuk memadatkan arus listrik buat masuk ke Coil oke biar tidak terjadi misfiring iya seperti itu jadi kita maksimalin kalau kenapa nih bisa nembak-nembak gitu ya lebih stabil berarti bener bener jadi kurang lebih itu seperti ini iya kalau untuk yang Coil dan ini ada juga negatif ini biasanya satu paket sih ya oh satu paket tapi kalau misalnya saya ngicil nih ini dulu boleh gak mas salah dan secara fungsional sama mas? oh beda karena kalau yang kabel negatif ini sebenernya hampir sama dengan kabel grounding oh kabel grounding ya jadi kabel dari negatif aki ini yang warna hitam dengan sumbu yang warna hitam itu dia ke negatif aki oke dan ininya dia yang warna kuning dia langsung ke head cylinder fungsinya apa? iya kalau mas mungkin perhatiin di motor atau di kendaraan pada umumnya arus negatif itu gak pernah dimanfaatin hanya sebagai kabel masa bener gak? oke nah padahal dia menyimpan sebuah energi nah itu yang kita manfaatin walaupun kecil kita manfaatin ke ruang pembakaran oh seperti itu iya 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 makanya emisinya juga berkurang apalagi sekarang motor harus uji tas emisi ya mas? bener jadi buat mengurangi emisi kita ada kalau misalnya nanti boleh cari di postingan dari Max Wire Indonesia nah itu kita ada uji emisi udah uji emisi ada video uji emisi dan fotonya hasilnya itu mengurangi wuih jadi kalau kalian punya motor yang di atas 3 tahun nih yang di DKI Jakarta kan udah wajib nih mas bener uji emisi kalau kalau tetap udah diakalin gak bisa mungkin solusinya bisa dimanfaatkan di Max Wire iya nah lalu bedanya lagi mas nih sama yang paketnya yang beda ya iya kalau yang turbo ini yang paket spesial kita hmmm di dalam paket turbo ini udah ada negatif sudah ada negatif jadi gak usah beli ini kalau mau beli ini udah ada ininya oke nah ini lebih paketnya lebih lengkap lagi ini groundingnya kenapa? karena dia ini larinya banyak sumbunya oh sumbunya banyak banyak ada mulai dari negatif aki kita manfaatin juga aki positif oke ada juga sasis ada juga throttle dan terakhir menuju tetap fokusnya head cylinder oke gitu yang uniknya itu aki negatif dan aki positif kita satuin tapi gak konflen nah disatuin tapi gak berantem mantep juga tuh nah jadi eh cocoknya nih mas kalau misalnya buat temen-temen yang mau coba-coba paket fire nih saran mas apakah mendingan langsung ini ambil yang turbo booster atau negative fire dulu nih kira-kira kalau aku saranin nih ya apalagi buat motor-motor harian misalnya ya 150 cc kebawah lah ya oke masih sekitar segitu itu aku saranin paket ini aja negatif dan coil negatif dan coil ini biasa kisarannya sepaket ini ya sekitar 150-200 ribu lah ya untuk 150 cc kebawah tapi kalau udah 2,5 cc wah aku wajibin banget pake ini sih karena di satu sisi motornya udah besar butuh penopangnya juga besar kan oke pakenya ini oke sip dan ini kalau masangnya mas apakah panduannya sudah ada ada nanti nanti di dalam kotaknya di dalam kotaknya ini udah ada panduan cara pasangnya udah ada kertas panduannya atau mungkin kalau pusing males baca bisa cek videonya di youtube-youtube atau enggak di youtube Maxfire juga udah ada cara channelnya Maxfire Indonesia atau Maxfire Indonesia atau misalnya teman-teman influencer juga udah banyak kok yang bikin-bikin cara pasang udah review ya udah di review gitu nah jadi ini udah reviewer udah banyak juga yang pake dan ini secara ilmiah juga sudah terbukti ya Mas ya sudah terbukti dan sejauh ini tanpa kendala mantap tuh jadi bisa dicoba bukan hanya sekedar pil yang kita celupin ke bensin bukan hanya bensin yang kita mainin tapi ini memang langsung ke si elektrik motornya Mas ya dan ini aman karena ini sifatnya extension tambahan oke tidak masukin apa-apa ke dalam mesin di luar semua tidak ada yang dipotong tidak ada yang diganti tidak ada yang dipotong oke selain Maxfire terus kita coba lampu dan apa busi kira-kira di JMA ada apalagi ini Mas oke ini kita di depan ada ya yang kita bawa ini kita ada tong-tol untuk oh Nemo dan TST ya ya ini merek kita juga dari Game of Production Realist ada Nemo dan TST wih itu tong-tol ya tong-tol namanya ya tong-tol 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 24.000 24.000 jadi dan ini udah elastis antipatah wih kalau kita bisa buka kita antipatah wih jadi bisa di tepuk sampai 180 oke nah ini tadi contoh untuk implementasi visornya Mas ya implementasi visornya karena ini punya JHA jadi dia juga ini apa nih Mas ini ini disinfektan oh disinfektan oke jadi disinfektan dan ini itu cleaner visor cleaner jadi buat helm apa oh ini biar helmnya nggak bau lah ya buat jaga helm keringatnya ini nah kalau ini visor kita ada di sini keunggulannya untuk yang paling intinya itu buat efek daun talas oh jadi sama air dia marahan gitu ya iya bener kalau hujan berarti nggak tidak apa ya nggak nempel gitu nggak nempel jadi kalau hujan airnya tuh nggak nempel di visor nggak ngalangin nggak penuh kita ngelap-ngelap pakai tangan itu udah pasti otomatis turun gitu untuk yang cleaner itu kelebihannya tambahan sih kalau ini disinfektan ya pada umumnya untuk membersih bakteri kuman jadi kalau mungkin biar nggak bau juga iya karena ini ada wanginya yang sering keringatkan terkena hujan terus nggak sempat nyuci motor lagi nyuci helm busanya bisa pakai ini mengurangi tapi tidak menghilangkan apalagi yang nggak suka pakai balak lava nah karena nyentuh kulit kayaknya lebih enak gitu mas busanya gitu oke Mas Joe kira-kira terima kasih ini bootnya eh lokasinya mas di jay itu blok apa karena kalau dari pintu masuk cukup mudah ya cukup mudah dari pintu masuk itu langsung langsung di depannya langsung langsung di depannya kalau blok sih nggak ada bloknya ya nggak ada bloknya ya jadi sudah langsung kelihatan yang banyak LED aksesorisnya yang pasti dari pintu masuk udah paling ada banyak lampu-lampu nah jadi begitu sob ini untuk apa standnya GMA ditunggu nanti mungkin kita akan main-main Mas Joe ke showroomnya siap buat melihat lebih lengkap lebih lengkap lagi barangnya seperti apa ditunggu aja di video selanjutnya oke Mas Joe tadi kalau mau ngeliat produk GMA Instagramnya GMA product series untuk yang variasi motor kalau untuk rantai Regina itu ada Regina Chain Indonesia kalau untuk Busy Breeze ada Breeze Motor Indonesia yang terakhir ada kabel Max Wire itu ada Max Wire Indonesia oke semuanya serba official Indonesia Indonesia ya terima kasih stay healthy jangan lupa di like share dan subscribe sampai ketemu dadah bye ya ya Terima kasih.